Partai Nasdem memutuskan untuk tetap memakai nomor urut yang sama seperti pemilu 2019. Nasdem akan kembali memakai nomor urut 5 untuk pemilu 2024 mendatang. Sesuai dengan perpu pemilu disebutkan bahwa peserta pemilu tahun 2019 yang telah memenuhi ambang batas parlement threshold 4% bisa mengikuti pengundian nomor urut atau menggunakan nomor urut yang lama. Partai Nasdem pun memutuskan untuk menggunakan nomor urut yang lama yakni nomor urut 5 dengan pertimbangan selama 5 tahun Partai Nasdem telah melakukan sosialisasi atau kampanye dan nomor urut 5 ini menjadi nomor keberuntungan bagi Nasdem dan juga mencerminkan simbol Pancasila urutan kelima. Bapak Deputi Bidang Dukungan Teknis, Bapak Eberta juga mengalungkan ID Card KPU sendiri akan menggelar rapat pleno pada pukul 18 waktu Indonesia Barat Nasdem akan mengutus 10 orang perwakilan termasuk Waketung Ahmad Ali dan Sekjen DPP Nasdem Joni G. Plate yang hadir dalam agenda pengundian dan penetapan nomor urut parpol peserta pemilu 2024. 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 Terima kasih.